Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Di video kali ini, aku bakalan buat Balping Makeup Tutorial Belumnya, aku minta maaf ke kalian Kalau misalnya baju aku ganti di video ini Karena sebenernya, baju aku itu Pas lagi aku bikin tutorial itu Kena gumuh anak aku, jadi aku Kurang nyaman gitu Dan jadinya aku ganti Baju dengan warna kayak gini Oh iya, satu lagi Mohon maaf juga apabila kalau backgroundnya Kayak berpindah-pindah gitu Karena anak aku itu lagi bangun Dan lagi aktif-aktifnya banget Jadi aku menyesuaikan untuk membuat video ini Daripada lama-lama, yuk kita mulai videonya Oh iya, sebelum kalian nonton video ini Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan kalian jangan lupa follow Instagram aku juga Seperti biasa, untuk nge-set muka aku Aku menggunakan Studio Tropic Yang Flawless Priming Water Untuk base makeup Aku menggunakan dari Etude House Ini yang Precious Mineral Bebek Cream Ini yang aku warnanya yang Beige Mungkin aku gak usah jelasin lagi Tentang produk ini Kalian udah bisa lihat video-video aku sebelumnya Karena sesering itu aku pakai produk ini Lanjut ke bedak Aku menggunakan seperti biasa Bedak andalan aku Yaitu yang Wardah Lightning Baby Cake Powder Karena emang aku sesuka itu sama si bedak ini Dia itu bener-bener hasilnya itu Bisa menahan atau mengontrol minyak di wajah kalian Lanjut ke bagian alis Untuk alis seperti biasa Aku menggunakan dari pensil alis jasmis Oh iya, untuk kalian yang nanyain Karena kan kalau misalnya pensil alis jasmis itu Kalau kita diserut Misalnya serutannya itu kurang pas Itu kan gampang patah Jadi aku rekomenin banget Untuk kalian pakai serutan dari si Mizu ini Karena sesungguhnya aku pakai dari serutan ini tuh Pensil alis jasmis aku itu gampang banget Untuk diruncingin ya Jadi gak patah-patah lagi Dan untuk kalian yang pengen tahu Tutorial aku menggambar alis Kalian bisa cek video tutorial alis aku ya Karena disini aku gak akan jelasin Untuk step by stepnya Aku menggambar alis Terima kasih telah menonton! Lanjut ke eyeshadownya Aku menggunakan dari beauty creation Ini yang Anna series Aku disini gak akan ngomong juga Karena untuk warna-warnanya itu gak ada tulisannya Jadi kalian bisa ikutin aja Warna-warna yang aku pakai di video ini Dan kalian gak harus ngikutin banget Harus pakai si eyeshadow yang beauty creation ini Kalian bisa pilih warna-warna yang mirip Dengan warna yang aku pakai ini Oh iya sebelumnya aku minta maaf ke kalian Kalau misalnya aku udah pakai voice over Tapi masih tetap ada suara-suara yang Kedengeran selain dari video ini Karena anak aku itu lagi bangun Dan dia itu lagi main Jadi aku gak bisa ngendaliin Dan disaat aku lagi editing video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk eyeliner-nya aku menggunakan dari Silky Girl Ini yang Perfect Matte Eyeliner Ini aku udah lama banget gak pakai Tapi aku bisa rekomenin banget ke kalian Kalau misalnya kalian pengen coba eyeliner yang matte Tanpa kalian bisa bleber-bleber eyeliner-nya Kalian bisa menggunakan dari si Silky Girl ini Untuk nge-contour ataupun nge-bronze mukaku aku menggunakan dari L2O Masih dengan produk O2O Aku sesuka itu sama si O2O ini Karena dia itu Mecapnya itu bagus-bagus Dan aku lagi suka banget nih sama si Blush On dari O2O Ini yang powder-nya Karena warna nomor 5 itu cantik banget dan natural banget Terima kasih telah menonton! untuk nge-highlight mukaku aku menggunakan dari wet and wild highlighter yang mega glow highlighter ini karena emang gak ada tendingannya untuk saat ini kalau kataku, aku emang lagi sering banget dan emang selalu pake dari highlighter ini karena emang dia itu menghasilkan warna highlight yang natural dan yang gak terlalu keliatan powdery banget jadi aku susuka itu sama si highlight ini selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa untuk lipstick aku menggunakan dari emina yang cream matte ini yang nomor 5 yang flamingo aku campur emina ini dengan menggunakan dari blp lip coat yang butter fudge dan itu warnanya tuh cantik banget jadi warnanya tuh kayak warna peach orange gitu selamat menikmati lalu set deh menggunakan dari studio tropik yang flawless priming water tarah ini live and look dari meka tutorial kali ini terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini baikin resengaja atau putin resengaja sampai ketemu di video selanjutnya bye bye nye 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 n